Penjidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membawa tiga koper yang diduga berisi dokumen dari ruang kerja Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Senin malam. Penggedahan yang berlangsung sekitar 8 jam dilakukan di kantor MES Bank Indonesia yang menjadi kantor sementara Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Dan berikut laporan Rizky Skandar dan Bagus Prasetyadi juga Randi Aditya. Baru saja sejumlah penjidik KPK telah meninggalkan gedung MES Bank Indonesia yang menjadi kantor sementara KPU RI. Ini bersebelahan saja dengan gedung KPU RI atas penggedahan yang dilakukan oleh penjidik KPK terkait dengan dugaan kasus huap yang dilakukan oleh Komisioner KPU yakni Wahyu Setiawan. Tadi kita lihat ada 5 mobil yang kendara keluar meninggalkan gedung MES Bank Indonesia ini dan kita lihat juga tadi ada koper berwarna merah yang diangkut yang merupakan adalah dokumen usai geledahan yang dilakukan oleh tim penjidik KPK di ruang kerja Komisioner KPU. Saat ini kita juga masih menunggu Komisioner KPU ataupun pinggiran KPU lainnya untuk memberikan tangkapan namun saat ini sudah pulang begitu karena hanya mendampingi pada saat penjidikan yang terjadi pada siang tadi. Dari kantor KPU RI Riki Iskandar, Bagus Prasetyadi, Randi Aditya, AINIS melaporkan. Wahyu Setiawan Komisioner KPU yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh KPK ternyata memiliki rumah mewah di kawasan perumahan elit di Banjar Negara, Jawa Tengah. Rumah yang baru selesai dibangun ini kosong dan tidak dihuni. Rumah mewah berarsitektur Jawa dengan tembok batai merah ini merupakan salah satu rumah milik Wahyu Setiawan, salah seorang Komisioner KPU yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa hari lalu. Tak hanya itu, Wahyu Setiawan tersangkap penerima suap dalam kasus PAW anggota DPR-PDI Perjuangan ini pun memiliki rumah di Desa Gemuruh, Banjar Negara, Jawa Tengah yang ditempati istri bersama anak-anaknya. Jenderal Manajer Perumahan menyatakan rumah mewah milik Wahyu Setiawan di kawasan perumahan elit Banjar Negara dibeli sejak satu tahun lalu. Rumah mewah yang sepi dari aktivitas ini bahkan hingga kini belum ditempati secara permanen oleh pihak keluarga Wahyu Setiawan. Sebelumnya Wahyu Setiawan hanya terlihat beberapa kali singgah saat pulang ke Banjar Negara. Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan dan telah ditapkan menjadi tersangka oleh KPK terkait kasus penerimaan suap PAW dari anggota DPR-PDI Perjuangan. Hingga kini kasus korupsi yang melibatkan Komisioner KPU ini dalam pengusutan dan pemeriksaan saksi-saksi. Dari Banjar Negara Jawa Tengah, Elis Novit, AINews.